Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ala ni'matil iman wal islam Wassolatu wassalamu ala asrofil ambiya wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Bapak-bapak yang dirahmati Allah Pada kali ini Saya akan berbicara tentang iman Kita adalah orang-orang yang beriman Meskipun kita telah menjadi orang yang beriman Apakah iman yang dimiliki oleh kita itu Adalah iman yang benar Yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah As-saudikun Dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Mereka itulah orang-orang yang imannya benar Mengawali dari pembicaraan tentang iman Saya akan lebih dahulu berbicara apa yang disabdakan oleh Rasulullah Al-ilmu qoblal amal Bahwa ilmu itu harus lebih dahulu daripada amal Sebelum kita mengamalkan Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita Apa yang sudah kita imani Para Rasulullah dan para ulama Memberi garis bawah Yaitu al-ilm Lebih dahulu Didahului dengan ilmu Ibadah sholat kita akan Lebih baik Apabila kita ilmoni Dengan lebih baik Sehingga tidak rubuh-rubuh gedang Sehingga pula Sholat kita Pada waktu SD Dengan hari ini Sudah terjadi Perubahan dan perbedaan Yang menyebabkan Amalan kita lebih baik Ada sebuah hadis Mengatakan Man yuridillah bihi khairan Yufakkih fiddin Kalau kita ingin beragama dengan baik Agama dengan benar Tahu tentang Allah dengan benar Maka ada satu syarat Tafakkuh fiddin Mendalami agama Mencoba untuk menambah Menambah ilmu agama kita Yang sebaik-baiknya Yang sebanyak-banyaknya Jemaah yang dimuliakan Allah Tadi saya katakan Al-amal Amal perbuatan kita Amal ibadah kita Kepada Allah Baru akan dapat Diterima oleh Allah Dengan dua syarat pokok Yang itu tidak boleh Tidak harus Ada pada kita Sebelum mengamalkan Satu amalan ibadah Pertama Al-ikhlas lillah Harus Diamalkan Dengan Ikhlas Untuk Karena Allah Atau Mencari Ridhonya Allah Kita tidak Boleh mencari Yang lain Kalau Dalam Beramal Kita Mencari yang lain Selain Ridhonya Allah Maka itu Akan Ditolak Dalam Sebuah Hadis Diceritakan Ketika Malaikat Melaporkan Kepada Tuhan Tentang Amalan Ibadah Seseorang Yang Para Malaikat Mengatakan Bahwa Ini Orang Ibadahnya Sangat Baik Allah Kemudian Menjelaskan Ibadah Dia Memang Baik Tetapi Ibadah Itu Bukan Untukku Untuk Mendapatkan Penghargaan Mengharapkan Pujian Dari Orang Lain Maka Janganlah Minta Pahala Dari Aku Mintalah Pahala Kepada Mereka Artinya Apa Artinya Bahwa Yang Tidak Ikhlas Karena Allah Maka Amalan Apapun Yang Dilakukan Meskipun Itu Adalah Baik Karena Tidak Untuk Karena Allah Maka Amalan Itu Adalah Sia-sia Perhatikan Surat Ad-Dahru Atau Al-Insan Ayat 9 Sesungguhnya Kami Memberi Makan Kepadamu Hanyalah Karena Mengharap Keriduan Allah Kami Tidak Mengharap Balasan Dan Terima Kasih Darimu Allah Tidak Mengharap Kalau Kita Melakukan Sesuatu Terima Kasih Mengharap Balasan Allah Tidak Mengharapkan Itu Semua Tidak Butuh Terima Kasih Kita Yang Dibutuhkan Hanyalah Mencari Ridonya Mencari Ridonya Berarti Kita Berada Pada Jalan Yang Diridoi Yang Kedua Amal Yang Dilakukan Oleh Kita Akan Bisa Diterima Oleh Allah Adalah Amal Yang Benar Amal Yang Benar Adalah Amal Yang Sesuai Dengan Sunnah Rasul Sesuai Dengan Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita Bicara Tentang Agama Kita Agama Islam Adalah Agama Yang Didasarkan Kepada Iman Benarnya Iman Kita Ukurannya Adalah Sesuai Tidak Ada Apa Tidak Di Dalam Sunnah Rasul Maupun Al-Quran Itu Ukuran Agama Kita Benar Dan Tidaknya Ada Di Dalam Sunnah Ataupun Al-Quran Kalau Benar Menurut Ilmu Pengetahuan Teori Filsafat Ilmu Mengatakan Bila Ilmu Itu Dapat Dibuktikan Secara Empirik Ada Bukti Empiriknya Jamaah Yang Dimuliakan Allah Berbicara Tentang Benar Adalah Modalnya Ilmu Kalau Kita Ingin Mendapatkan Sebuah Kebenaran Maka Modalnya Adalah Ilmu Tafakku Khairukum Manta'allamal Quran Wa'allamah Sebaik-baik Di antara Kamu itu Yang Belajar Al-Quran Dan Mendalaminya Dan Mempelajarinya Di Sini Artinya Islam Menekankan Kepada Kita Untuk Mencari Ilmu Mencari Kebenaran Mendalami Agama Dengan Sebaik-baiknya Memang Membaca Al-Quran Sudah Mempunyai Pahala Yang Besar Tetapi Akan Lebih Besar Pahalanya Bila Kita Tidak Hanya Sekedar Membaca Tetapi Kita Mempelajarinya Mendalaminya Yang Sehingga Al-Quran Itu Bisa Menjadi Dalikal Kitab Itu Kitab Ada Al Al-Quran Ditambah Al Al-Kitab Ditambah Al Itu Berarti Sesuatu Yang Ma'rifah Yang Pasti Yaitu Al-Quran Al-Kitab Disitu Yang Pasti Adalah Al-Quran Dalikal Kitab Yaitu Al-Quran La Roi Ba Fihi Di Dalamnya Tidak Sedikitpun Yang Dapat Diragukan Hudan Lil Muttakin Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Takwa Mungkin Banyak Orang Yang Berilmu Tetapi Masih Mempunyai Keraguan Terhadap Al-Quran Memeragukan Al-Quran Berarti Imannya Masih Dipertanyakan Apakah Imannya Itu Benar Atau Sudah Pas Atau Belum Kalau Kita Melihat Cerita Fir'aun Yang Saat Di Cerita Musa Saat Dikejar Oleh Fir'aun Yang Jumlah Tentaranya Sedikit Tentaranya Fir'aun Amat Banyak Nabi Musa Tidak Mengajak Tentaranya Itu Lari Ke Gunung-gunung Ke Hutan Untuk Bersembunyi Dari Kejaran Fir'aun Tentara Musa Marah Kepada Tentara Musa Marah Kita Tidak Diajak Sembunyi Malan Berlari Ketempat Yang Bukan Tempat Persembunyian Larinya Lagi Kelaut Kalau Lari Kelaut Malan Lari Di Tempat Yang Terbuka Bagaimana Ini Mereka Marah Kita Akan Habis Semuanya Semakin Marah Ketika Di Tepi Pantai Kemudian Nabi Musa Bilang Kepada Tentaranya Saya Melakukan Ini Hanya Menjalani Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Mereka Makin Marah Apa Enggak Salah Kamu Memahami Perintah Allah Yang Kita Dikejar Malan Lari Ke Laut Maka Kemudian Nabi Musa Memukul Air Laut Yang Dipukul Malan Air Laut Tidak Badui Fir'on Atau Badanya Fir'on Malan Air Laut Dipukul Setelah Air Laut Dipukul Terbelahlah Mereka Kemudian Disuruh Masud Dan Lari Dari Kejaran Fir'on Disinilah Seringkali Manusia Memahami Dengan Keterbatasan Kemampuan Dan Pikirannya Ketika Berhadapan Dengan Syariat Allah Maka Manusia Dengan Segala Keterbatasan Yang Dia Miliki Maka Dengan Harus Dengan Yakin Seyakin Yakinnya Bahwa Wahyu Allah Ajaran Allah Itu Benar Segala Yang Datang Dari Allah Apapun Yang Datang Dari Allah Bentuknya Apapun Pasti Itu Adalah Benar Tidak Ada Yang Salah Bagi Allah Kalau Allah Itu Salah Ada Yang Salah Berarti Agama Kita Ada Yang Salah Dan Itu Adalah Mustahil Kalau Allah Itu Adalah Salah Jamaah Yang Dimuliakan Allah Mari Kita Simak Surat Al-Khujurat Ayat 15 Sesungguhnya Orang Mumin Yang Benar Adalah Mereka Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Kemudian Mereka Tidak Ragu-ragu Dan Mereka Berjihad Dengan Harta Dan Jiwanya Di Jalan Allah Mereka Itulah Orang-orang Yang Benar Jamaah Yang Dimuliakan Allah Perhatikan Firman Allah Innamal Muminuna Sesungguhnya Orang-orang Mumin Kemudian Yang Perlu Digarisbawahi Dengan Tebal Adalah Lam Yartabu Tidak Ragu-ragu Jadi Orang Yang Beriman Seperti Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diharapkan Oleh Allah Iman Kita Jangan Ada Sedikit Pun Sejuil Pun Keraguan Tidak Ada Ragu-ragu Dalam Iman Kepada Allah Tidak Ada Ragu-ragu Dalam Menjalankan Syariat Allah Tidak Ada Ragu-ragu Akan Kebenaran Syariat Akan Kebenaran Apa Yang Dibawa Oleh Rasul-Rasul Allah Bahwa Apa Yang Kita Imani Dari Allah Dan Rasulnya Adalah Harga Mati Jadi Tidak Tidak Boleh Ragu Itu Hanya Adalah Harga Mati Di Dalam Hati Kita Sejuil Pun Tidak Boleh Lamyar Tabu Ragu-ragu Kalau Kita Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Harga Matinya Adalah Jangan Ragu-ragu Sedikitpun Harga Iman Kita Adalah Harga Mati Orang Yang Beriman Tidak Butuh Persetujuan Manusia Karena Itu Datang Dari Tuhan Apa Yang Sudah Disampaikan Allah Melalui Al-Quran Melalui Syariat Ajaran Rasul Adalah Sudah Benar Tidak Butuh Persetujuan Manusia Tidak Butuh Voting Ya Kalau Anggota Diwan Ada Voting Tidak Butuh Voting Tidak Butuh Rundingan Dengan Siapapun Itu Iman Lamyar Tabu Ini Tak Tanya Disik Tak Begini Tak Begini Tidak Ada Bahwa Yang Namanya Iman Kepada Allah Dan Rasul Nya Adalah Harga Mati Manusia Dihadapan Syariat Hanya Ada Dua Bahasa Samikna Wa Atokna Bukan Samikna Wa Asoyna Ya Samikna Wa Atokna Kami Dengar Kami Taat Itulah Itulah Orang Orang Mumin Yang Benar Ula Ika Humus Sodikun Jadi Yang Benar Imannya Itu Adalah Mereka Yang Ketika Berhadapan Dengan Syariat Allah Hanya Ada Bahasa Samikna Wa Atokna Itulah Orang Oman Jadi Sekali Lagi Kita Tidak Butuh Pendapat Orang Lain Baik Sebagai Pemimpin Atau Sebagai Rakyat Sebagai Seorang Pemimpin Ketika Harus Berhadapan Dengan Aturan Hukum Yang Disyariatkan Oleh Allah Harganya Adalah Harga Mati Samikna Wa Atokna Harus Dijalankan Dengan Sebaik Baiknya Bapak Dan Ibu Yang Kami Hormati Seorang Mumin Yang Beriman Kepada Allah Maka Dia Harus Mau Jahadu Bi Amwalihim Wa Angfusihim Fi Sabi Lillah Jadi Mereka Itu Harus Mau Berjihad Harus Mau Berjuang Untuk Agama Allah Apa Yang Harus Dia Bekal Apa Yang Harus Dia Gunakan Untuk Jahadu Pisabilillah Yaitu Bi Amwalihim Wa Angfusihim Mereka Harus Mau Mengorbankan Jiwa Maupun Raganya Mau Mengorbankan Hartanya Jiwanya Untuk Li'i'lai Kalimatillah Untuk Terwujudnya Syariat Di Di Alam Semesta Ini Itu Adalah Sebagai Amanah Khalifatullah Kita Ini Khalifatullah Fil Ardi Ada Tugas Jihad Bi'amwalihim Wa'angfusihim Kita Tidak Boleh Ngelukro Tidak Boleh Takut Dalam Bagaimana Mewujudkan Syariat Allah Yang Apabila Kita Berhadapan Hanya Ada Bahasa Samikna Wa'atokna Kita Harus Taat Nah Itulah Orang-orang Yang Disebut Dengan Ula'ikahumus Sodikun Mereka Itulah Orang-orang Yang Imannya Benar Jamaah Yang Dimuliakan Allah Saya Mengutip Seringkali Saya Mengutip Apa Yang Disampaikan Oleh Sayyid Kutub Saat Dia Divonis Hukuman Mati Karena Dia Dituduh Melakukan Tindakan Makar Dituduh Dan Dia Dihukum Mati Sehari Sebelum Dia Dihukum Mati Datang Utusan Untuk Meminta Kepada Sayyid Kutub Meminta Amnesti Kepada Pemimpinnya Kepada Raja Kepada Presiden Apa Kata Dia Ingkuntu Masjunan Bihaqin Fa'ana Artadi Hukmal Hak Wa Ingkuntu Masjunan Bibatil Fa'ana Akbar Min An Astar Hima Hukmal Batil Itu Pesan Yang Dibalas Oleh Sayyid Kutub Dari Utusan Presiden Kalau Saya Dipenjara Dihukum Mati Karena Membela Kebenaran Membela Yang Hak Saya Rela Untuk Dihukum Saya Tidak Mau Mengemis Kepada Pejabat Kepada Penguasa Untuk Meminta Amnesti Saya Lebih Besar Lebih Mulia Daripada Mereka Perjuangannya Sampai Seperti Itu Ketika Dia Berhadapan Dengan Kebenaran Dia Harus Dihukum Mati Maka Hukuman Mati Bukan Sesuatu Yang Dia Takuti Hukuman Mati Tidak Akan Dia Beli Dengan Sebuah Keyakinan Jahidu Bi Amwalihim Wa Anghusihim Nah Ini Mungkin Ada Kelompok Gorongan Gorongan Yang Oleh Panjenengan Dianggap Keras Dianggap Atos Mereka Sebenarnya Tidak Mempukanlah Tidak Punya Pijakan Mereka Punya Pijakan Dalam Ketika Mereka Berbuat Ketika Mereka Melakukan Sesuatu Ketika Mereka Mengatakan Sesuatu Hari Ini Kita Banyak Melihat Orang-orang Yang Seperti Itu Harus Dipenjara Mereka Dikenai Satu Hukuman Yang Menyebabkan Terhentinya Perjuangan Mereka Kemudian Perhatikan Firman Allah Fala Warobbika Layu Minun Hatayu Hakkimuka Fima Fima Shadar Bainahum Summa Layajidu Fiam Fusihim Harujan Mimma Kodaita Wayusallimu Taslima Wayusallimu Taslima Disini Firman Allah Surat An-Nisa Ayat 65 Fala Warobbika Layu Minun Yang Artinya Maka Demi Tuhanmu Mereka Tidak Beriman Sebelum Menjadikan Engkau Wahai Muhammad Sebagai Hakim Dalam Perkara Yang Mereka Perselisihkan Sehingga Kemudian Tidak Ada Lagi Rasa Keberatan Dalam Hati Mereka Terhadap Putusan Yang Engkau Berikan Dan Mereka Menerima Dengan Sepenuhnya Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Syariat Yang Hendak Kita Jadikan Aturan Hukum Yang Hendak Kita Jadikan Sebagai Pegangan Untuk Memutuskan Sebuah Persoalan Maka Kita Tidak Boleh Ada Di Dalam Diri Kita Ada Rasa Terpaksa Ada Rasa Ragu Terpaksa Tidak Boleh Kita Tidak Boleh Ada Rasa Keterpaksaan Maka Kalau Orang Yang Dalam Bagaimana Mencari Solusi Hukum Telah Berpegang Kepada Syariat Allah Maka Jangan Ada Di Hati Kita Persoalan Itu Sebuah Keraguan Sebuah Keterpaksaan Menerima Syariat Harus Lapang Harus Lapang Bada Tidak Ada Ragu Tidak Perlu Ada Pertimbangan Yang Membuat Kita Sempit Di Dada Harus Yakin Seyakin Yakin Nya Wayusallimu Taslima Harus Menerima Dengan Sepenuhnya Nah Disinilah Gambaran Bapak Dan Ibu Sekalian Orang Orang Yang Imannya Ula Ikah Humus Sodikun Imannya Yang Benar Imannya Yang Baik Adalah Iman Yang Di Dalamnya Tidak Ada Keraguan Tidak Menjalankan Apa Yang Diajarkan Oleh Allah Sedikit Pun Kita Tidak Ada Kesempitan Di Hati Kita Tidak Ada Keraguan Kita Harus Yakin Seyakin Yakinnya Yang Bahasa Harus Ada Di Dalam Diri Kita Adalah Samikna Wa Atokna Kami Mendengar Kami Menta Hatinya Jamaah Ibu-ibu Bapak-bapak Yang Kami Hormati Kalau Kita Melihat Tokoh-tokoh Islam Yang Saat Ini Mereka Itu Getol Dalam Memperjuangkan Agama Agama Karena Mereka Menghendaki Orang-orang Yang Menjadi Pemimpin Negara Ini Hendaknya Mau Yuhakimuka Jadi Menghakiminya Menggunakan Syariat Yang Kemudian Ketika Mereka Telah Menggunakan Dengan Syariat Bima Sajarobainahum Dalam Persoalan Mereka Tidak Ada Di Dalamnya Rasa Sempit Pertimbangan Dan Lain Sebaginya Itulah Yang Diharapkan Oleh Tokoh-tokoh Umat Islam Pada Saat Ini Hendaknya Kita Berani Mengambil Sikap Dalam Bagaimana Mencari Solusi Persoalan Al-Quran Dan As-Sunnah Menjadi Tolok Ukur Menjadi Menjadi Aturan Yang Digunakan Karena Aturan Yang Menggunakan Syariat Dijamin Oleh Allah Pasti Baik Dan Pasti Benar Dari Apa Yang Saya Sampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Pada Hari Ini Bahwa Iman Kita Itu Apakah Sudah Sampai Kepada Humus Sodikun Iman Yang Benar Iman Yang Benar Adalah Iman Yang Tidak Terdapat Di Dalam Dirinya Sebuah Keraguan Terhadap Syariat Islam Untuk Ditegakkan Manusia Ketika Berhadapan Dengan Syariat Imannya Yang Harus Terpanggil Percaya Tidak Ada Lagi Bahasa Kecuali Samikna Wa Atokna Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Bisa Memberi Kepada Kita Pencerahan Iman Kita Kepada Allah Apakah Iman Kita Kepada Allah Kepada Syariat Kepada Sunnah Rasul Masih Ada Sebuah Keraguan Kalau Kita Masih Ada Sebuah Keraguan Iman Kita Terhadap Allah Dan Rasulnya Berarti Iman Kita Masih Dipertanyakan Iman Yang Benar Kula Ika Humus Sodikun Adalah Iman Yang Apabila Kita Berhadapan Dengan Syariat Allah Dan Rasulnya Bahasanya Hanya Samikna Wa Atokna Tidak Butuh Persetujuan Tidak 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 Butuh Pendapat Orang Lain Tidak Butuh Pendapat Rakyat Semuanya Sudah Pasti Dibenarkan Diterima Oleh Allah Apabila Kita Sudah Samikna Wa Atokna Kula Ika Humus Sodikun Itulah Yang Benar Dan Sekali Lagi Orang Yang Beriman Orang Yang Imannya Benar Orang Yang Imannya Baik Di Dalam Dirinya Selalu Muncul Sebuah Panggilan Jahidu Bi Am Walihim Wa Ang Fusihim Berjuang Dengan Jiwanya Berjuang Dengan Hartanya Dan Itu Sudah Dicontohkan Oleh Nabi Dan Oleh Para Hulafa Ur-Rosidin Dalam Bagaimana Mereka Memperjuangkan Iman Kepada Syariat Dan Ajaran Rasulnya Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Bermanfaat Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwari Hid